Tepung Tapioca 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 Agar penyaringan ini akan menghasilkan ampas balutan daidung singkong. Kalau tidak dikonsumsi oleh manusia, ampas ini tidak dibuang begitu saja. Ini menggunakan mesin jadul yang sudah lama. Dan ini memisahkan antara air yang mengandung pati dengan ampas dari singkong ini. Nah, ampasnya ini tidak dibuang begitu saja, tapi akan dimanfaatkan untuk pakan apa? Pakan sapi. Hai, sapi. Sudah siap makan, kah? Air yang berisi sari pati singkong tidak bisa langsung diproses. Gak bisa, bro. Tapi harus ditunggu setidaknya selama satu hari. Bagaimana lebih baik? Aduh, ya ampun. Karena tempat saya tadi masih menunggu proses pengendapan, kita bantu proses tepung tapioca yang lain ya. Keras, bu. Enggak, belum keras. Belum nih. Dan seperti ini nih, bentuk sari pati singkong yang jadi cikal bakal tepung tapioca. Dapan sari pati singkong kemudian dipindahkan ke dalam wadah penampungan yang dikit dulu untuk mempercepat pengirisan. Jadi ciri mendapan sari pati yang bagus adalah warna putih bersih, dan bertekstur lengket bila masih setengah basah. Ini sebenarnya angkatnya ini bertahap. Kalau yang ini diangkatnya dia sebagian dulu yang sudah agak setengah kering supaya bisa diproses agak cepat karena mumpung lagi matahari, terang, cerah lagi-lagi karena faktor cuaca sangat berpengaruh untuk proses pikirnya. Jadi pol pengurus setengah kering tetap diangkat. Biasanya sih nunggu agak lebih kering lagi. Dan kalau motongnya juga ada pola ya, jadi dari pinggir dulu, baru ke tapioca. Sari pati singkong yang sudah mengering akan masuk ke proses penjeburan. Sudah bisa dikatakan gini nih, udah bisa di aur-aur gitu loh, udah bisa di... Nah, berarti dia udah gak terlengket dan bisa masuk ke proses berikutnya. Saya ambil gerobak dulu dah. Tinggal angkat. Kesabaran jadi kunci untuk membuat tepung singkong. Sebab tepung yang dijual harus betul-betul dalam keadaan kering. Walau secara tekstur sudah lembut, ternyata di bagian dalam ini masih banyak mengedung air dan sedikit menggumpal. Anjurkan gupalan-gupalan tepung tapioca dan jemur di wadah berasubah biu agar proses pengeringan berjalan lebih cepat. Pengendian jemur di bawah sinar matahari langsung. Bila cuaca sedang terik seperti saat ini, tepung tapioca yang kering sempurna setelah dijemur 5-6 jam. Tapi kalau musim penghujan, wah, sudah sampai 2 hari. Walau masih berbentuk putiran kasar, tepung tapioca ini sudah kering sepenuhnya loh. Tepung tapioca ini sudah kering. Dia sudah kering gak ibu? Iya. Tapi kalau misalkan lagi musim hujan, berapa hari? Dua hari. Dua hari. Lama juga ya. Pernah paling lama berapa hari, ibu? Ya, kadang-kadang tiga hari ya bisa. Lepas boleh? Oke. Tepung tapioca dijual dalam dua jenis. Masih kasar dan yang sudah dialuskan. Kalau beli dalam bentuk kasar, harganya sedikit lebih murah. Tepung tapioca seperti ini bisa bertahan dalam kemasan tertutup dan kering hingga 1 tahun. Masih air, air kan gede, dan langsung dicer, itu kan pelan-pelan airnya. Tapi kalau yang halus, itu kan jalannya akan dicer. Tepung tapioca sudah selesai dibuat, sekarang waktunya membuat bubur jenang. Atau warga setempat biasa menyebut dengan bubur seruntun dulu campur. Tujuh jenis bubur jenang yang bertekstur lengket dan kenyal, semua menggunakan campuran tepung tapioca. Tapi versi yang ini sudah dihaluskan, sudah diayak. Karena kalau tidak, gerinjel. Setelah tepung beras ketan dan air mencapai tekstur yang diinginkan, bentuk adonan menjadi bulatan kecil-kecil dan balur dengan tepung tapioca. Kalau sekilas ini mirip dengan biji salak, tapi ada bedanya. Salah satunya, biji salak terbuat dari campuran ubi jalar dengan tepung tapioca. Sementara tepung beras ketan dan air adalah bahan utama gerendul atau candil. Setelah itu rebus hingga gerendul mengambang. Yang menjadi penanda, gerendul sudah matang. Dan dilakukan fungsi sebagai... Pengantap. Pengantap. Supaya tidak seperti minum air teh. Itu tambahkan gula dan tepung tapioca yang telah dilarutkan dengan air. Mbak, setangan dulu mbak. Jangan semua ya. Oke. Sisakan. Siap mbak. Dan gerendul siap untuk disantap. Ini manis. Kedua bubur sum-sum. Makanan ini juga dibuat dengan tepung tapioca. Tepung beras dan tepung tapioca dengan api sebesar. Aduk perlahan agar tidak ada tepung yang menggumpang. Kunci, kenikmatan, bubur sum-sum. Ada rasa lain ya. Ini garam yang lumayan. Tepung tapioca yang kenyal dan lengket akan membuat tekstur bubur sum-sum ini menjadi lebih lembut saat disantap. Asinnya pas. Guri dari santannya juga dapat. Tanita menjadi salah satu makanan dalam sajian bubur jenang juga menggunakan tepung tapioca sebagai pengental. Dapat upah. Karena tadi bantuin si mbak. Ngecep ngembah? Nah ini yang kata si mbak Molor tuh ini nih tuh. Ketarik maksudnya tuh. Kentelnya dapat. Sebenarnya pakai maizena juga bisa. Cuman itu tidak keudak dong. Agak maaf. Tidak abdul nih. Kalau kita tidak mencicipi alikasajian yang sudah kita masak. Mas kalau hatu-hatu-hatu-hatu, kayak ada yang kurang. Baik begitu semuanya. Diaduk, diaduk, diaduk. Kompleks banget di mulut. Dan penambah tenaga untuk yang terbisa kerja sehari ya. Setelah semua siap, kami melanjutkan aktivitas itu yang berjualan di pasar grinding Kediri, Jawa Timur. Harga seporsi jenang berisi tujuh jenis ini dipatok murah 5 ribu rupiah saja. Bu, nama ya bu? Bapak, mari. Jadi gimana? Udah tau kan cara bikin tepung tapioca yang biasa Anda pakai untuk di rumah Anda perjalanan panjang. Ada yang tertarik buat bikin tepung tapioca? Kayaknya susah deh. Mendingan belajar bikin yang lain kue ataupun bubur grundul. Grundul. Grundul seperti ini. Dan Fernando, diaduk, Yul Diarto, Kediri, Jawa Timur. Bu, saya abisin ya bu? Ya, mari. Bapak, LevelMedia. Jawa Timur.